Sementara pemirsa, seorang aparatur sipil negara ASN jatuh pingsan saat mengikuti apel perdana pasca libur lebaran di halaman Pemkot Tanjung Balai. Sementara di Jakarta, sejumlah ASN Pemprov DKI datang terlambat di hari pertama kerja. Puluhan ASN ini berkerumun saat salah satu peserta apel pagi, Andi Pulungan, jatuh pingsan di halaman wali kota Tanjung Balai Senin pagi. Di tengah kepanikan, mereka berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Belum diketahui penyebab korban jatuh pingsan. Untuk segera mendapatkan perawatan maksimal, rekan korban langsung mengevakuasinya ke rumah sakit umum daerah kota Tanjung Balai. Dalam apel perdana pasca libur lebaran, ada sekitar 75 persen ASN yang hadir. Para ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan sanksi dari badan kepegawayaan. Jika ada yang tidak hadir dan tidak diketahui kepegawayaan, akan ada sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, nanti akan diseserahkan kepada BKD dan juga penilai dari pegawai negri sipil atau ASN. Hingga kini, korban pingsan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara sistem kerja tatap muka kembali diterapkan Pemkot setempat, agar dapat bekerja efektif dan memberi layanan terbaik bagi masyarakat. Sementara sejumlah ASN Pemprov DKI Jakarta datang terlambat di hari pertama kerja pas cacuti bersama libur lebaran. Para pegawai datang terlambat 30 menit dari jam masuk kerja yang seharusnya. Meski terlambat, namun mereka tidak panik dan tetap berjalan santai memasuki area gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!